Kalian suka makan sushi gak? Kalo aku sih suka banget, terutama makan ikan tuna bagian otoro yang ngeleleh gitu tuh masuk ke mulut. Ya aku sih suka berbagai macam tipe sushi ya. Ngomong-ngomong tentang sushi nih, aku punya sebuah game seru dimana kita bisa jalanin bisnis sushi. Game ini berjudul Dave the Diver. Penasaran gimana gameplaynya? Yuk kita bahas. Nah karena gamenya juga bernama Dave the Diver ya ini pasti ya kita berperan sebagai Dave ini nama orangnya ya. Dia tuh seorang pria yang baru aja buka restoran bernama Banko Sushi bersama sahabatnya. Tapi untuk nyajiin sushi berkualitas tinggi, koki Banko ini butuh ikan dengan kualitas terbaik yang ada di dasar laut. Maka dari itu, Dave juga harus menyelam dan nemuin berbagai jenis ikan. Game ini berlatar di Blue Hole ya, sebuah lubang bawah laut yang misterius dengan lebih dari 200 makhluk laut aneh dan juga unik. Pertama nih kita perlu berbagai peralatan untuk menangkap ikan tersebut. Setiap ikan ya punya kualitas dan keunikannya masing-masing. Artinya semakin dalam kita nyelam, semakin unik juga nih makhluk laut yang bisa kita temuin. Dave the Diver pada dasarnya adalah game aksi petualangan dan simulasi restoran ya. Ya genre aksinya ini kerasa saat Dave harus nyelam ke dasar laut dan ngegunain pakaian selam sama tabung oksigen. Sambil bawa harpun tuh untuk menangkap ikan dan pisau untuk bertarung dari jarak dekat. Untuk kontrol di game ini juga sederhana banget ya, kita cuma perlu gerakin analog kiri untuk nyelam. Dan untuk ngegunain harpun kita juga bisa ngarahin bidikannya sebelum ditembakin ke ikan yang mau kita tangkep. Nah untuk pisaunya ini bisa digunain untuk nyerang dari jarak dekat. Ada juga elemen RPG di dalamnya karena kita bisa ngelakuin upgrade peralatan dan senjata. Musuh yang kita hadepin di bawah laut ini juga bukan cuma ikan ya, kadang-kadang kita juga ketemu dengan bajak laut yang ingin merusak piota laut. Kita bisa nyelam dua kali sehari dan setiap kali nyelam, desain area bawah lautnya ini akan berubah secara acak. Termasuk letak item, freezer chest, dan ikan-ikannya sendiri. Semakin dalam kita menyelam, semakin cepat juga nih tabung oksigen yang Dave pake akan habis, sehingga keseruannya akan semakin meningkat. Tapi kita juga harus waspada ya, terutama kalau level senjata dan peralatannya masih rendah. Ya gak usah terlalu gegabah dulu deh. Ya selain nangkep dan ngumpulin ikan, kita juga harus ngelola restoran susinya juga. Kita bisa gunain ikan yang udah dikumpulin tadi tuh, untuk bikin sushi. Selain itu kita juga bisa mempekerjakan karyawan untuk membantu menjalankan restorannya. Dave ini harus ngembangin restoran susinya agar semakin besar dan karena semakin besar juga dia harus nangkep lebih banyak ikan dan sumber daya laut lainnya. Di samping ngelola restoran sushi, kita juga bisa ngelakuin berbagai misi untuk meningkatin level dan ya dapetin reward tentunya. Misi ini bisa berupa tugas sederhana seperti nangkep ikan dalam jumlah tertentu, sampai ketantangan lebih sulit seperti ngalahin boss. Nah untuk visualnya nih, menurutku Dave the Diver ini nampilin visual yang unik sih ya dengan gaya yang pixelate. Game ini juga mampu nampilin banyak warna cerah dan detail yang bagus banget loh. Terutama biota lautnya yang beragam. Dari aspek audionya juga, game ini berhasil bikin kita nyaman mainin game ini. Musiknya juga enak didengar nih dan bantu nyiptain suasana tenang saat kita nyelam. Jadi kesimpulan ini menurut kita game ini unik nih, dimana kita bisa buka bisnis restoran dan harus kalian nangkep ikan-ikannya juga. Game ini juga nyaman banget buat dimainin untuk melepas kepenatan. Game ini bisa kalian mainin di berbagai platform seperti Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, MacOS, dan Microsoft Windows via Steam dengan harga murah juga nih, 165.999 perak. Gimana, teman-teman udah ada yang mainin game ini belum? Boleh dong di-share kalau misalkan ada yang udah. Nah kalau kamu suka review ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau kamu punya ide game untuk di-review, tulis di kolom komentar aja ya. Dan jangan lupa follow kita di media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya.